Dituding cari sensasi dan banyak drama, beda ahlak Lesti Kejora dan Selfie Dha jadi gunjingan. Adap Lesti Kejora saat menerima piala penghargaan dari Raffi Ahmad dalam ajang SCTV Music Awards 2023 tampaknya tidak disambut hangat oleh sebagian pihak. Berdasarkan pantauan, beberapa fans fanatik Selfie Dha terlihat mengutarakan ekspresi jengkel dengan adap Lesti Kejora. Menurut sebagian fans fanatik Selfie Dha, Lesti Kejora dianggap terlalu banyak drama dan sensasi alih-alih menoreh prestasi. Contoh selfie yang gak banyak drama dan sensasi terus, tulis seorang fans fanatik Selfie Dha. Selain perihal adap, fans fanatik Selfie Dha juga menilai idolanya jauh lebih baik di dunia tarik suara ketimbang Lesti Kejora. Selfie jebolan Dalida yang paling diakui kualitas dangdutnya di antara semua jebolah oleh para juri. Berarti lebih komplit daripada Lesti, ucap fans fanatik Selfie Dha yang lain. Di sisi lain, fans Lesti Kejora tampaknya kegerahan dengan nyinyiran dari fans fanatik Selfie Dha ihwal idolanya. Dari unggahan yang beredar, akun TikTok fans Lesti Kejora langsung mengumbar beberapa bukti idolanya jauh lebih berkualitas daripada Selfie Dha. Selain adap menerima piala, empat buah penghargaan yang diboyong Lesti Kejora dalam ajang SCTV Music Awards juga diungkit kembali. Cuplikan unggahan video perbandingan adap Lesti Kejora dan Selfie Dha ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 142,5 ribu jumlah tayangan. Bukti terpampang nyata siapa yang lebih keren? Tulis akun TikTok wahyu underscore wariono. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Ada kamera guys, semua juga gitu kalau ada kamera, tulis seorang netizen. Lesti bisa menempati diri apalagi kalau ada kamera, kata netizen lain. Lesti ada kamera atau enggak, emang anaknya santun, tutur netizen yang lainnya. Selain dari itu, beberapa hari lalu Lesti Kejora dan Rizky Bilar memboyong keluarga kecilnya pergi berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Di tengah agenda liburan di Bali, Lesti Kejora sempat menuai kritikan lantaran terciduk makan es krim dengan tangan kiri. Selain makan dengan tangan kiri, hal lain yang mencuri perhatian publik saat Lesti Kejora liburan ke Bali adalah gaya hijabnya. Berdasarkan pantauan, Lesti Kejora terlihat mengenakan hijab yang tidak lazim digunakannya yakni gaya turban. Lewat akun Instagram pribadinya, Lesti Kejora mengabadikan potret penampilannya dengan balutan hijab turban. Momen Lesti Kejora mengenakan hijab turban ini juga tertangkap oleh kamera netizen diduga penduduk lokal Pulau Bali. Anak papah Gau lagi di Bali, ketemu Lesti dan Bilar, bunyi keterangan yang disertakan. Dalam unggahan tersebut, Lesti Kejora terlihat mengenakan hijab gaya turban berwarna krem dan outer hijau. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian tampak memberikan kritik pedas terhadap gaya hijab Lesti Kejora.